10 guru besar dari berbagai perguruan tinggi meminta Komnas HAM memanggil paksa pimpinan KPK terkait polemik penonaktifan 75 pegawai KPK. Permintaan ini disampaikan para guru besar saat memenuhi panggilan Komnas HAM. Para guru besar dari berbagai perguruan tinggi kemarin memenuhi panggilan Komnas HAM untuk dimintai pendapat seputar dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Dalam tes yang dinilai kontroversial, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dan melapor ke Komnas HAM. Usai audiensi dengan Komnas HAM, para guru besar meminta Komnas HAM memanggil paksa pimpinan KPK. Mereka berpendapat tes wawasan kebangsaan tidak diatur dalam undang-undang. Aslinya memang TWK ini kan tidak ada di undang-undang 19 2019 perubahan undang-undang KPK. Tapi di utak-atik prosedurnya sehingga seakan-akan ada dan akhirnya orang-orang dipecat karena ini. Nah semua tadi pandangannya sama apalagi Prof. Azra juga keras sekali ya, Prof. Sigit dan lain sebagainya. Nah jadi tentu saja saya garis bawahinya ke dua hal. Pertama, delapan guru besar yang tidak hanya ngomong gitu di pernyataan tapi bahkan langsung berkontribusi. Misalnya soal apakah betul tata kelola baru dalam undang-undang pemberantasan korupsi yang sudah direvisi yang memerintahkan ada pengalihan status dan sebagainya itu boleh serta-merta misalnya di cut off misalnya, jadi bagian dari cut off. Kalau misalnya itu boleh caranya bagaimana, kalau tidak boleh apa argumentasinya dan sebagainya. Nah itu penting bagi kami. Terima kasih telah menonton!